Hai baik untuk penyetingan yang pertama yaitu di sini kita setting jarak jarum dan loper 4mm maksudnya teman-teman jarak jarum dan loper itu yaitu jarak ujung loper dan tiang jarum yang paling luar ini itu 4mm ya sekarang bebas diang jarum mau tingginya sejumlah bebas dulu ya yang penting jaraknya 4mm setelah kita dapat jarak 4mm jarak terjauhnya jarak terjauh yaitu jarak loper tidak bergerak atau jarak loper berhenti antara maju dan mundur jarak loper berhenti antara maju dan mundur nah seperti ini dia tidak akan maju atau akan mundur jarak terjauhnya itu 4mm kita ukur 4mm baru yang bersama dengan lubang jarum dan lubang loper ketemu nah nih ketinggiannya ya nah disini berhentiin itu lubang jarum dan lubang lopernya ketemu ini ketinggiannya apabila tidak ketemu maka tiang jarumnya kita naikkan atau turunkan disini tadi kita keturunkan yang jarumnya kita naikkan atau kita turunkan sehingga lubang jarum dan lubang loper ketemu itu syarat yang kedua ketiga yaitu setting loper dan jarum satu helai kertas yang dimaksud kerapatan yaitu jarak antara loper dan jarum nah ini jarak loper dan jarumnya satu helai kertas di sini coba jaraknya kita coba jaraknya nah ini satu helai nah yang disini nah apabila beda yang disini kasusnya beda ya jadi jarum yang dalam itu lebih jauh maka jarum yang luar kita putar sehingga mendekat jarum yang dalam mendekat jarum yang luar agak menjauh jadi kita usahakan kerapatannya sama untuk memutarnya kita ke atas lagi ya ke bagian ini tiang jarumnya kita setting di tiang jarumnya nah ini kita putar kita dorong ke dalam sedikit sehingga dia berputar nah seperti itu setelah terasa sama kiri dan kanan baru kita kencangkan kembali kita pastikan nah jarum yang luar dan yang dalam itu sama kerapatannya dengan loper oke kita ke berikutnya yaitu setting loper atas pada mesin brader ini cuman bisa setting di angka di kunci sembilannya ya untuk setting di sini maju mundurnya tidak bisa seperti halnya pada tipikal sirubak adanya mata ini bisa disetting maju mundurnya pada kasusnya ini tidak bisa karena dia udah patent ini cuman bisa kita setting menjauh dan mendekat nah dia antara loper dan loper itu menjauh dan mendekat seperti ini mungkin kalau jauh ini bisa dikitkan ya seperti ini menjauh dan mendekat nah dari eee dari baut ini tadi ya kita kendorkan dia bisa menjauh dan mendekat untuk setting atas bawahnya maju mundurnya itu kita setting dari angka 4 kunci sembilan yang disini kita kendorkan dulu kunci sembilannya setelah kita rasa kendor nah ini loper bisa kita dorong ke atas atau turunkan ke bawah seperti ini nah dia masuk ke atas dan kita tengokkan ke bawah nah aturannya aturan mainnya saat kita dorong ke atas ini dia mendekati ke punggung loper ini loper yang kecil saat kita dorong ke atas loper yang kecil mendekati ke punggung ini ini dari sini tadi kita dorong ke atas dia mendekat semakin dekat semakin kesini nah saat kita ke bawah ini dia semakin menjauh 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 ke sini jadi usahakan dia berada di punggungnya ini tidak menyentuh tapi tidak pula berjauhan seperti ini seperti ini kalau kita rasa sudah pas loper sama lopernya tadi nah kita kencangkan kita kencangkan nah kita kencangkan nah kita kencangkan nah kita kencangkan kita kencangkan kita lepas kita kencangkan nah ini jangan terlalu keras ya kita patah sudah oke demikianlah cara settingnya lalu kita pasang kembali eh perlengkapan yang lainnya kita tes setelah tadi setting yang jarum loper atas loper bawah dan penyocokannya kita coba ya dengan tenang setelah tadi juga dipasang ini ya pusing yang jarum atas bawah setelah kita pergantian tadi ya ada pergantian nah ini nah nah tapi tapi ya oke sekarang kita coba pada bahan yang lebih tipis ini kita pakai bahan eee untuk ini ya hijab ya biasanya bahan gamis jadi lebih bu oke memang cukup cukup smooth ya kita lihat oke cukup smooth ada restan nya juga dengan semua kalau dengan yang ya Terima kasih.